Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran Pathway to English. Di pertemuan kemarin kita sampai di Inside the Book, dan di pertemuan kali ini kita sudah mulai masuk ke konten atau masuk ke isi. Kita akan belajar Unit 1, Language Lens of Understanding. Unit 1, Bahasa Lensa Pemahaman. Mohon maaf ya jika ada suara sepeda motor atau suara anak-anak, karena memang sekarang lagi sore hari, waktunya anak-anak lagi main. Introduction atau Perkenalan. Language is an important part of human life. It enables people to communicate. Bahasa adalah sebuah bagian penting dari kehidupan manusia. It enables people to communicate. Ini membuat atau memungkinkan manusia bisa berkomunikasi. With languages, people can understand each other. Dengan bahasa-bahasa, orang-orang dapat memahami satu sama lain. Learning objectives. Tujuan dari pembelajaran ini. After learning this unit, students are able to One, grabs the context of the spoken English and responding to questions. Artinya, setelah mempelajari unit ini, siswa mampu untuk memperoleh konteks dari spoken English, dari bahasa Inggris yang lisan. Yang ditutur kata atau bertutur kata dalam lisan ya. And responding to questions. Dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Number two, initiate and sustain conversation or discussion. Dan siswa mampu untuk memulai dan mempertahankan atau meneruskan atau melanjutkan percakapan dan diskusi. Artinya, sustain ini bukan hanya meneruskan, tetapi membuat percakapan itu continue, berlanjut, panjang. Kalau initiate, dari kata inisiatif kan, kita tahu inisiatif memulai. Number three, students are able to express surprise and show interest. Siswa mampu mengungkapkan rasa terkejut atau keterkejutan, dan show interest, dan menunjukkan minat. Number four, read fantasy stories and analyze their structure. Siswa mampu membaca cerita-cerita fantasi dan menganalisa struktur ceritanya. Number five, read a short story to understand meaning of vocabulary in context. Artinya, siswa mampu membaca cerita pendek untuk memahami arti dari vokabulari di konteks cerita itu. Number six, read a short story to understand common and proper nouns. Siswa mampu membaca cerita pendek dan memahami kata-kata benda umum dan juga yang tepat. Number seven, read a short story to understand the use of adjectives of color, size, shape, and quality. Siswa mampu membaca cerita pendek untuk memahami penggunaan kata sifat dari warna, ukuran, bentuk, dan kualitas. Kualitas itu seperti beautiful, skillful, dan lain-lain ya. Number eight, write a fantasy story through guided activities. Mampu, siswa mampu menulis cerita fantasi melalui aktivitas yang terbimbing. Oke, di bagian ini, character of Pancasila students, character dari siswa Pancasila, profil Pancasila. Mutual assistant with the key elements, collaboration, social coordination, sharing awareness. Keyword-nya, kata kuncinya, fantasy, surprise, imaginary. Fantasy, surprise, imaginary. Oke, kita ke halaman selanjutnya. Halaman dua. Sebentar, Pak Edwin zoom in biar lebih jelas. Oke, jelas ya? Lead in. Read the following extract and data, then discuss the question with your friends and your teacher. Baca the following extract. Extract itu bisa berarti sari pati, inti sari, bisa berupa penggalan. Jadi, baca penggalan berikut dan data berikut, kemudian diskusikan pertanyaan-pertanyaan dengan temanmu dan gurumu. Have you ever purchased something abroad or joined in an international tour? Have you ever faced cultural differences and communication problems that cause misunderstandings? Inter-cultural communication is a vast topic. You have to familiarize yourself with the local laws and customs of any country you visit. An awareness of potential problems can help you communicate better and grow your business internationally. Jadi, pernahkah, have you ever purchased, pernahkah kamu membeli sesuatu dari luar negeri atau bergabung di tour internasional? Pernahkah kamu menghadapi perbedaan budaya dan permasalahan komunikasi yang mengakibatkan kesalahpahaman? Inter-cultural communication, komunikasi intercultural atau komunikasi antar-budaya is a vast topic, adalah topik yang luas. You have to familiarize, kamu harus beradaptasi atau mampu beradaptasi diri kalian dengan local laws, Artinya hukum-hukum di daerah setempat dan custom, adat kebiasaan atau adat istiadat, dari setiap negara yang kamu kunjungi. An awareness of potential problems, sebuah kesadaran dari permasalahan potensial, dapat membantumu berkomunikasi dengan lebih baik lagi dan meningkatkan bisnismu secara internasional. Oke, di bawahnya, 22 edition, the world's largest ranking of countries and regions by English skills, based on the test result of 2.2 million adults in 100 countries and regions. Ini urutannya, kita lihat, udah tau ya urutannya, kalian bisa cocokkan dengan buku kalian. Sekarang kita ke number one, soal number one, number one. Why do people often face communication problems in their international activities? Mengapa orang-orang sering menghadapi permasalahan komunikasi di aktivitas internasionalnya? Number two, kalian jawab ya ini ya, Pak Yotin sudah bantu. Which one might have more problems in their international activities? Vietnamese or Indonesians? Why? Yang mana yang mungkin, kemungkinan besar menghadapi lebih banyak masalah dengan aktivitas atau kegiatan internasionalnya? Orang Vietnam atau orang Indonesian kah? Kenapa? Kalian lihat di sini, Vietnam urutan berapa, Indonesia urutan berapa. Terus, mengapa mereka, apakah Vietnam atau Indonesia yang menghadapi permasalahan internasional? Kira-kira apa yang menjadi permasalahannya? Which one might have more problems? Yang mana yang mungkin menghadapi permasalahan lebih banyak di kegiatan aktivitas internasionalnya? Orang Vietnam ataukah orang Indonesia? Mengapa? Kalian lihat berdasarkan data ini. As one of the Indonesian citizens, what would you advise to your friends to improve their English ability? Sebagai salah satu warga negara Indonesia, apa yang akan kamu sarankan kepada teman-temanmu untuk memperbaiki kemampuan Bahasa Inggris mereka? Number four, do you think you can learn cultural values by reading English short stories? Why? Apakah menurut kamu, kamu bisa belajar nilai-nilai budaya dengan membaca cerita-cerita pendek dari Inggris? Mengapa? Kalian jawab ini semua ya. Sekarang sudah hampir menit ke sembilan. Kita sekarang lanjut ke halaman berikutnya. Mohon maaf jika suaranya anak-anak ya. Lanjut. Compare the following extracts by answering the question. Bandingkan penggalan-penggalan berikut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ini ada gambar. Keren banget. His name was King Arthur. A famous king from Britain whose stories have been capturing imagination for ages not only in Britain but also all over the world. Namanya adalah King Arthur, Raja Arthur. seorang raja terkenal dari Britain, dari Inggris, yang cerita-ceritanya telah have been capturing, telah menangkap imajinasi-imajinasi bertahun-tahun. Tidak hanya di Inggris, tapi juga di seluruh dunia. Artinya orang ini sudah terkenal banget. Cerita-ceritanya sudah menyebar. Kalian sudah tahu ada di game, ada di film. Di film banyak sekali, di game juga banyak sekali. Dari jamannya Pak Edwin masih SMA juga sudah terkenal dengan game-game dari yang bernuansa King Arthur ini. Sampai mana sudah? Oke. One of the most famous tales of King Arthur is the legend of the sword in the stone. Salah satu dari kisah terkenal dari King Arthur adalah legenda pedang di batu. One day a magician, Merlin, namanya suatu hari ada seorang tuang sihir bernama Merlin, placed a sword called Excalibur. Nah ini Excalibur ini sebuah pedang. Suatu hari seorang tuang sihir bernama Merlin meletakkan sebuah pedang yang bernama Excalibur in a stone di sebuah batu, ditancepin ke batu. And said that, dan berkata bahwa whoever was able to pull it was the rightful king of England. Siapa saja orang yang mampu menarik pedang ini dari batu ini adalah orang yang tepat dari negara Inggris, dari kerajaan Inggris. Arthur proved that he was the strongest man who could pull it out and he didn't have to spend any energy to do it. Arthur membuktikan bahwa dia adalah orang yang terkuat, yang mampu menarik pedang itu, dan dia tidak membutuhkan energi untuk menariknya keluar dari batu itu. Jadi ini adalah King Arthur, yang paling terkenal adalah cerita pedang Excaliburnya ini. Oke lanjut, cerita di bawahnya, The Legend of the Curious of Empugandring. The Curious of Empugandring is a famous legend from Java Island, Indonesia. The tale is about a famous curse, curse made by Empugandring. Empugandring, who allegedly lived in the 11th century, was a well-known curse maker, atau Chris Smith. He was killed by his own creation, and before he passed away, he cast a curse on the Curious. Legenda dari Keris Empugandring. Keris Empugandring adalah sebuah legenda terkenal dari Pulau Jawa, Indonesia. Kisah ini, cerita ini tentang sebuah kutukan yang terkenal dari keris yang dibuat oleh Empugandring. Empugandring yang patut diduga hidup di abad ke-11 adalah seorang pembuat keris yang terkenal. Dia terbunuh akibat kiptaannya sendiri, kerisnya sendiri. Dan sebelum dia meninggal dunia, dia melontarkan atau mengeluarkan kutukan terhadap keris itu. Soal 1-4. Have you ever heard the stories? Pernahkah kamu mendengar cerita-cerita itu? Kira-kira kamu pernah dengar di mana cerita-cerita tentang Empugandring, tentang King Arthur, dan lain-lain. What are the stories about? Cerita-cerita itu tentang apa? Kalian ceritakan menurut versi kalian, menurut pemahaman kalian yang pernah kalian tonton atau pernah kalian baca sebelumnya. Number 2. Why are both stories famous? Mengapa kedua cerita itu terkenal? Kira-kira apa yang menyebabkan kedua cerita itu terkenal? Number 3. Karakter-karakter dari cerita itu hidup di negara yang berbeda. Where is Britain? Di mana itu Inggris? Where is Java Island? Di mana itu Pulau Jawa? Find 4 different facts. Temukan 5 fakta yang berbeda about Britain and Java Island, tentang Britain dan Pulau Jawa. Silahkan kalian browsing di internet kira-kira perbedaan-perbedaannya apa yang mencolok dari dua tempat ini. Atau boleh juga berdasarkan background knowledge kalian, berdasarkan pengetahuan kalian sebelumnya. Number 4. Read the following sentences and answer the question. Baca kalimat-kalimat berikut dan jawab pertanyaannya. One day a magician, Marilyn, placed a sword in a stone called Excalibur. Suatu hari, seorang tuang sihir, Marilyn, meletakkan sebuah pedang di sebuah batu bernama Excalibur. Jadi bukan batunya yang bernama Excalibur ya. Bukan batunya, tetapi pedangnya yang bernama Excalibur. Kalian ketik Excalibur sudah muncul di Google. He was killed by his own creation and before he passed away, he cast a curse on the Chris. Dia terbunuh dengan buatannya sendiri, dengan Chris-nya sendiri. Dan sebelum dia meninggal dunia, dia mengeluarkan kutukan kepada Chris itu. Do you think Excalibur and Chris are different or similar? Menurut kamu Excalibur dan Chris itu berbeda ataukah sama? Ataukah mirip? Bukan sama, mirip. Mengapa? Kalian silahkan, kalau kalian menjawab different, oke, alasannya apa. Kalau kalian jawab mirip, oke, alasannya apa. B, do you think Empu Gandring had magical powers like Marilyn? Apakah kamu berpikir Empu Gandring memiliki kekuatan magis seperti Marilyn? Bagaimana? How can you prove it? Bagaimana kamu dapat membuktikannya? How far do you understand the extracts? Bagaimana kamu dapat, bagaimana kalian dapat memahami penggalan-penggalan cerita itu? Maaf ya, suaranya anak-anak. Number six. Do you think your English helped you learn the multicultural values in the story? Apakah menurutmu bahasa Inggrismu mampu, sorry, membantumu mempelajari nilai-nilai multicultural dari cerita itu? Kira-kira apa? Sorry, enggak terbaca lagi karena terganggu sama anak-anak ya. Biar kalian enggak bingung. Do you think your English helped you learn the multicultural values in the story? What are they? They ini mungkin refers to multicultural values. Kira-kira nilai-nilai multicultural apa yang kamu pelajari dari cerita itu? Oke ya? Lanjut sekarang. Oke, sampai di sini dulu untuk yang let's begin. Karena ini scan QR code, maka Pak Edwin akan buat video tersendiri. Dan ini sudah waktunya 16 menit. Oke, Pak Edwin akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edwin ngopi dulu. Bismillah.